Ini Saudara Indonesia Update sudah bergabung dengan salah satu orang tua siswa SD di Pangandaran, yakni Bapak Widiansyah. Selamat sore Pak Widi. Pak Widi yang memang menjadi orang tua siswa sekolah dasar yang menjadi, kita sebutnya korban begitu, karena menabungkan uangnya dan ketika ingin dicairkan tidak kunjung keluar atau tidak kunjung cair begitu. Pak Widi, bisa diceritakan bagaimana kronologisnya dan seperti apa kasus ini bisa menjadi ramai begitu? Baik. Masalah nabung kan biasanya budaya. Dalam arti budaya menabung biasanya dari kelas 1 sampai kelas 6, setelah perlepasan ya tabungan dikembalikan. Pak, ini nabungnya di sekolah atau di kooperasi? Di sekolah. Oke, jadi tabungan dari kelas 1, anak Bapak sampai kelas 6, di sekolah begitu, distorkan kepada guru atau seperti apa Pak? Distorkan kepada guru. Oke, tapi ada buktinya bahwa ini uang yang diberikan kepada guru untuk distorkan menabung, diberikan ke kooperasi, begitu? Buktinya buku tabungan. Oke, hanya berupa tulisan tangan guru yang bahwa sudah menerima uang tersebut dari anak murid, begitu ya Pak? Ya, betul. Nah, Pak Widi, ini total uang tabungan Bapak, anak Bapak, khususnya begitu sekitar 45 juta, betulkah? Betul, betul. Dan ini belum kembali sampai sekarang? Belum. Itu kan nabung dari kelas 1 sampai kelas 3 sebesar 50 juta. Setelah setahun belakang dikembalikan 5 juta, jadi tinggal 45 juta. Oke, tapi sempat ada proses pengembalian begitu Pak Widi ya? Setahun belakang, ya. Setahun kebelakang, itu dengan nominal tabungan kelas 1-nya yang baru dicairkan? Karena masa ada kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 hingga kelas 6? Atau seperti apa Pak? Dari total 50 juta berarti ya? Dari kelas 1 sampai kelas 3, setelah itu kan ada terdengar oleh orang tua murid bahwa tempat nabung ya Koperasi Tugu katanya koleb. Jadi berakhirlah tabungan sama, orang tua yang lainnya juga sama, nggak ada yang nabung. Dari kelas 3 udah nggak ada yang nabung Pak, orang tuanya Pak? Nggak ada, nggak ada. Alasan mereka apa Pak? Ya takut, takut duitnya ya nggak dikembalikan dalam arti ternyata benar. Oke, ketakutan orang tua siswa muncul ketika anaknya usia sekolah kelas 3 SD. Tapi antara kelas 1, kelas 2, kelas 3, periode 3 tahun itu orang tua murid juga masih melakukan tabungan begitu ya di sekolah yang nantinya akan diseluruhkan ke Koperasi. Lalu hingga saat ini upaya AP dilakukan pihak orang tua untuk bisa mencarikan uang yang sudah masuk ke Koperasi. Tapi jangan dijawab dulu Pak Widi, kita akan kembali jawabannya usaha jeda di Indonesia. Jadi Anda tetaplah bersama kami. Ya saudara, Anda masih menyaksikan Indonesia Update, kita juga masih akan bergabung dengan salah satu orang tua siswa yang menabung dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SD di sekolahan dan juga di Koperasi. Ini tabungan siswa SD yang mencapai 5 miliar rupiah tak bisa diambil. Kita kembali menyapa, ada Pak Widi melalui sambungan sekarang. Pak Widi, tadi kita jadai iklan sempat bercerita kronologisnya bahwa anak bapak dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SD melakukan menabung. Setiap hari, Senin sampai Jumat selama 3 tahun, total uang 50 juta. Setahun belakangan baru dikembalikan 5 juta. Masih ada 45 juta yang belum bisa dicairkan. Upaya apa yang dilakukan Pak Widi dan juga sejumlah orang tua lainnya, karena ini cukup banyak sekolah yang memang tidak bisa mencarikan uangnya di Koperasi. Apa yang dilakukan? Apa jawabannya satu itu Pak? Tidak ada duit. Tidak ada uang? Ya. Oke, jadi selama ini mediasi 3 kali dilakukan pihak sekolah dan juga pihak Koperasi, jalan buntu. Bukan pihak Koperasi, biar orang tua. Jadi orang tua dan sekolah saja tidak melibatkan pihak Koperasi? Iya, tidak. Belum. Oke. Nah Pak, sepengetahuan Bapak ada berapa banyak sekolah yang anak-anaknya ikut menabung? Sepengetahuan saya kan yang lagi sekarang diperhatikan itu kan sejulang Bapak lagi kecamatan. Ya. Total yang Bapak tahu? Sekolahan. Iya. Berapa banyak sekolah? Lebih kurang 31 sekolahan. Kita bisa bayangkan 31 sekolah, para siswanya dari kelas 1 sampai kelas 6 menabung setiap hari, uangnya tidak bisa cair hingga saat ini. Bentuk mediasi 3 kali sudah dilakukan untuk sekolah anak Bapak begitu, tapi tidak menemui jalan yang baik begitu. Malah jalan buntu yang mengaku bahwa tidak ada uang untuk pencairan uang tabungan anak Bapak. Sudah ada laporan ke Pak dari Bapak Widi sendiri maupun pihak orang tua kepada polisi soal ini? Secara resmi belum. Karena apa kita kan kemarin itu Alhamdulillah Bapak Bupati kita jadi mengadakan dalam arti kan mecah kebuntuan. Dia kan membentuk tim khusus. Mudah-mudahan hasilnya yang diharapkan oleh orang tua. Mudah-mudahan? Ya mudah-mudahan. Karena dua minggu ke depan ini kan akan ada dalam pengawasan Bapak Bupati. Tapi Pak ini kan upayanya sedang dilakukan pihak Bupati. Tapi Bapak ini tidak bisa mencairkan selama kurang lebih tiga tahun. Sekarang anak Bapak usia sekolahnya kelas 6 SD. Sementara tabungan dari kelas 1 sampai kelas 3 tidak bisa cair. Masih perlu menunggu berapa lama lagi Bapak dan juga orang tua murid lainnya untuk bisa mendapatkan uang Bapak sendiri, uang anak Bapak sendiri yang Bapak tabungkan begitu. Adakah rembukan para orang tua setiga puluh satu sekolah yang nabung di sana bertemu untuk bisa membawa kasus ini ke jalur hukum atau hanya menunggu saja dari pihak Bupati untuk menyelesaikan kasus ini Pak? Oh tidak. Dalam artinya begini, kita kan alhamdulillah sekali lagi dikasih sarana oleh Bapak Bupati, dia bentuk tim khusus, kita disuruh menunggu dua minggu, setelah itu kan ya mudah-mudahan kalau memang jalan buntu yang kita hadapi ya satu-satunya laporan polisi. Berarti laporan polisi tetap akan berjalan tapi menunggu dari tim investigasi yang diterjukan oleh Pak Bupati begitu ya? Iya. Oke, Pak Widi, terakhir harapannya selain menunggu bantuan dari Pak Bupati, apa yang memang ingin disampaikan Pak Widi selaku orang tua murid yang saat ini anak Bapak sudah sekolahnya kelas 6 SD, menabung dari kelas 1 sampai kelas 3, totalnya 50 juta, tak kunjung cair. Apa yang memang menjadi harapan dari Pak Widi? Mewakili para orang tua yang ikut menabung dan tidak kunjung cair uangnya? Harapan saya, ini kan aparat negara sudah turun dalam arti kan minta kesadaran bagi para peminjam, harus punya kesadaran dan tanggung jawab, jangan sampai istilah pendidik mencontohkan yang tidak benar. Kalau misalnya tidak ada etikat baik, ya nggak ada jalan lain, karena kita menuntut hak. Kasian yang apa, apalagi kan ada di sini ada anak yatim yang sangat membutuhkan buat melanjutkan sekolah. Jadi harapan mohon diperhatikan, dalam arti punya tanggung jawab. Baik, kita berharap bahwa kasus ini setelah turun tangannya Bupati Pangandaran juga bisa menemui titik terang. Dan para orang tua dari 31 sekolah kurang lebih yang menabungkan uangnya di sekolah dan juga kooperasi, bisa kunjung cair dan bisa digunakan semaksimal mungkin. Terima kasih sekali lagi, Pak Widi Anshah, selaku orang tua siswa SD di Pangandaran, Jawa Barat. Terima kasih sekali lagi atas waktunya bersama Indonesia Update.